Assalamualaikum teman-teman balik lagi di channel Manggihin pagi hari ini kita mau bikin toge goreng khas Bogor mudah-mudahan sesuai dengan resep aslinya ya teman-teman jadi pertama-tama bahan yang akan kita haluskan itu bahan kuahnya kita simpan dulu eh ya yang kita absen dulu yang pokok-pokoknya ya ini pokoknya jelas ada togenya karena toge goreng terus ada mie mie apa namanya deh mie telur mie kuning ya mie kuning lah pokoknya kemudian bahan yang akan dihaluskan itu ada buang putih buang merah kemiri bisa rawit ya kalau yang suka pedas kemudian cabai merah keriting tomat ya segitu aja ini kita haluskan semua kemudian kita absen lagi nih bahan-bahan lainnya ini ada ketupat ini dia ini yang sangat perlunya itu yang intinya juga ini selain togenya ada oncom kemudian ada tempe embus ini seharusnya ini seharusnya eh ini gak oncom deh ini apa namanya tauco iya teman-teman maaf ini tauco kemudian ini tepembus ini sih kalau bisa tuh kalau ada ya ini harusnya oncom cuman karena kita gak ada oncom di daerah sini ya kita pakai tempe embus kemudian ini ada tahu kemudian apa lagi deh udah ini ya buang-buang daun bawang daun bawang buang-daun iya daun bawang ya langsung aja kita kita haluskan ada berarti ini ngelusin si tempenya ini sampai hancur hancur ini eri lagi kita eri awuh haluskan bahan-bahan ininya ya izin langsung aja nih dari kecil-kecilin bisa gimana gampang aja kemiri dulu apa mau ikutan pak bapak baru pulang ini mama bantu-bantu di tetangga jadi kita yang ngerjain nih bapak mau ikutan bikin toge goreng khas bogor toge goreng khas bogor aduh api paling yang belum hitung ada orang kantor orang kantor berangkat jam 7 bukan pulang jam 7 pak kan ini mah subuh habis subuh berangkat subuh berangkatnya pulang jam 7 gak ada kantornya jam kerjanya aja yang ada ada yang harus dihitung sama bos oke teman-teman bahan-bahannya sudah dihaluskan lalu api ini sudah dihaluskan seledri pun eh seledri bawang daun pun udah diiris-iris ya sekarang kita langsung masak aja oh iya ini biasanya toge goreng bogor ini biasanya pakai daun kucai cuman kita kebetulan gak ada disini biasanya ada cuman gak link gak ada jadi kita gak pakai teman-teman oke kita langsung masak aja api udah hidup tapi udah hidup kita langsung masak oke teman-teman sekarang kita masak bumbunya ini harus bisa beker wangi deh cuman ada kemiri oh kemiri belum cangai oke ah kita tunggu sampai wangi sudah benar wangi oke teman-teman bumbunya udah wangi kita masukkan tempe gembosnya gak wancum harusnya nih gak ada kan aduk sampai mateng ya ya mateng mateng ratakan matenya oke teman-teman ini udah mateng sekarang kita masukkan air terus sampai tenggelam deh sampai tenggelam oh iya tadi kan udah ngulaknya udah pakai garam deh oh jadi gak pakai garam lagi dicoba aja kalau udah sesuai ya biar aja kalau kurang tinggal tambahin udah mungkin kalau teman-teman pakai penyedap rasa nih biar tambah gurih kan ya kita tunggu sampai mateng oke teman-teman selanjutnya kita masukin gula nah yang kecil aja jadi gak terlalu manis terus kita masukkan tauco ini tauco ini ada dua jenis dia ada yang udah asin sama ada yang gak asin kalau ini yang gak asin jadi kalau ditambah banyak pun tetap enak masukkan terus kita masukkan kecap secukupnya kalau kalian suka manis nah kita aduk-aduk oke teman-teman ini bumbunya sudah siap kita masukkan bumbu kawang daun kita kocek-kocek ah panas sampai merata oke sudah merata kita angkat kita lanjut merebus-rebus nih apinya emang gede banget deh apinya emang gede merebus merebus apa ini lagi pak merebus koknya sama minyak basahnya oke teman-teman sekarang kita mau itu mau bikin porsinya mau iris-iris ini kupat sama tahunya jadi kupat tahu udah ini rebus deh doa ini deh masih kupat tahu sekarang nanti kalau udah dicampur itu baru makanan apa makanan asbah toge goreng tapi gak digoreng oh gak toge goreng 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 itu toge yang berulang lintoknya halus goreng oh iya jangan-jangan gorengnya itu bukan gorengnya goreng 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 patut goreng patut cek orang orang suna kayak bikin sate sirinya satu-satu dibuat lima sama yang sana ini sih mau gampang lah sisakan aja itu makan nanti aja dibuatnya sisakan sini aja bisa lama-lama tapi udah udah mendidih belum bisa lama-lama kurang zat-zat pak wajah biasa tukang sate yang tat-tat-tat-tat-tat-tatat set set nah hapal milu senok lagi senok aku kasih ini yang excuses habisal yang kecil ada di udah ini udah biasa sambil gini orang tukang setengah sambil ngobrol tangannya mah kerja gerak ngurut nawa gitan bisa udah lah yuk ada lumayan juga boleh tau gimana tunggunya ah gak lama juga sih jangan terlalu matang-matang lah udah angkat aja deh kalau mau didih sama tahunya dia bikin kayak gini juga ya enak nih yakin ya itu kurang itu oncom sama ini pak daun kuncai daun kuncai susah kadang-kadang adanya di pasar itu musiman di sini buang batak disini 1 2 3 4 kuncai susah kadang-kadang adanya 1 2 3 4 kuncai susah kadang-kadang adanya udah gini lalu itu di apa di seduh pakai kuahnya kan belum minyaknya dimiin dulu oke udah deh minyaknya direboskan iya sebentar aja panas keringan deh yang baru turun dari ini pesawat nah ini tuh harus dibanyakin pada ini namanya pakai goreng goreng itu Pak ditumpuk aja oh ditumpuk di tengah udah lah kagoknya itu lah oh sendoknya ngiringin atau biar coba maksudnya enggak miring gitu loh Pak kita lihat ya nah gini oh ditidik ecaian ecaian oh pantesan bisik kuah nakabawah berkuah tau deh jangan lama tuh deh tinggal minyaknya nih terakhir eh iya mie jangan lama-lama deh bayotok makna kemana tuh ngangkat ya oh ditiriskan ada alasnya enggak tuh piring-piring pakai alas tuh piring itu tuh nah gitu nah gitu tapi ngajak dua tadi ngapain di walaupun kayaknya nih tembak biasa mau pakai tangan udah panas temen-temen gitu waktunya nampak cara meracisnya temen-temen di atasnya Pak ya harusnya iya harus tapi ada gapapalah dan tekan di tetap dicampurkan juga sambil setelah hitam hitam diangkat aja di atas biar Bapak yang ngusurin ayo udah dah dulu Pak udah udah belik sawai teman porsi naranya jebraga tinggal nambah kurang sok deh itu kasih asada itu kuah nak kumak mantap lah Bapak mantap mantap lah Bapak ya udah cukup segini udah aja karena tadi aduk saya ada kantor mama kan ah iya lalu pakai ini wah sip yuk siap-siap lah yuk siap-siap makan ya temen-temen sudah jadi kita belum tahu rasanya kayak gimana bismillahirrahmanirrahim langsung aja kita coba hmm aromanya sih iya tidak lumrah ya belum tentu belum tentu semua orang suka aromanya pasakan tradisional mah rata-rata kalau belum dibiasakan suka ada yang meragukan harus dimasukin lidah dulu ini ini rasa tepe embusnya dominan bismillahirrahmanirrahim jadi kemana diganti kurasa oncom rata-rata ada yang menikah jatuh bismillahirrahim yang baik ada yang baik dia Tidak teman-teman Cicipin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton